Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pemirsa UGTV dimanapun anda berada Senang sekali saya Eka Ardini Kembali menemani anda di program literasi UGTV Program ini adalah program yang membahas Program studi yang ada di Universitas Gunadharma Nah untuk hari ini temanya adalah Program studi D3 Manajemen Pemasaran Untuk itu nanti sudah ada narasumber Yang akan membahas mengenai manajemen pemasaran ya Berkaitan dengan manajemen pemasaran Program studi ini tentunya mempelajari Tentang sebuah proses pengolahan, perencanaan, pelaksanaan Sampai dengan hasil evaluasi Sebuah proses dan kegiatan pemasaran barang dan jasa Tentu berkaitan dengan tujuan tertentu dari sebuah perusahaan Dan instansi-instansi terkait Nah saat ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Dua narasumber yang kompeten di bidangnya Yang pertama adalah Bapak Doktor Bagus Nur Cahyo SEMM Beliau adalah ketua program studi D3 Manajemen Pemasaran Kemudian ada satu lagi Ibu Sri Kurniasi Agustin SEMM Beliau adalah sekretaris program studi D3 Manajemen Pemasaran Saya akan sampai terlebih dahulu Kedua narasumber kita hari ini Apa kabar Pak Bagus? Baik Ibu Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Baik Ibu Titin bagaimana kabarnya? Baik 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 Ini meskipun pandemi Suasana seperti ini Tapi tetap harus memberikan pencerahan ya Pak Ibu? Ya betul Baik Itu kurikulumnya Kemudian kegiatannya apa saja Selain itu juga fasilitas-fasilitas yang nantinya akan dipergunakan mahasiswa begitu ya Untuk menunjang perkuliahan Baik Ibu Mirsa UGTV dimanapun Anda berada Tadi saya sudah memperkenalkan dua narasumber yang kompeten Untuk menjelaskan program studi D3 Manajemen Pemasaran di Universitas Gunadharma Tapi sebelum kami bahas lebih jauh lagi Kita akan saksikan tayangan berikut ini Terima kasih telah menonton! Manajemen Pemasaran adalah fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan Mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan Dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemegang saham Program Diploma III Manajemen Pemasaran menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan Di bidang manajemen pemasaran yang selalu mempertimbangkan kebutuhan industri, masyarakat dan profesional Serta perkembangan IPTEC Sehingga dapat menghasilkan lulusan berkualitas tinggi Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan profesional di bidang manajemen pemasaran Melaksanakan kegiatan pengembangan serta pelatihan dalam bidang manajemen pemasaran pada berbagai industri seperti perbankan, asuransi, investasi, serta industri yang lainnya Sehingga dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan memanfaatkan keilmuan di bidang manajemen pemasaran Dalam rangka meningkatkan produktivitas serta nilai tambah bagi masyarakat Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan pengetahuan bisnis Bagi sivitas akademika melalui program pendidikan, pelatihan, praktek dan penyediaan sarana dan prasarana praktek kewirausahaan yang memadai Membangun jejaring dalam rangka mendukung terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi pada tingkat nasional maupun global Manajemen pemasaran meliputi banyak keahlian Di antaranya Marketing Communication and Business Presentation Pada keahlian ini dituntut kemampuan untuk mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan Melaksanakan komunikasi pemasaran yang efektif Melaksanakan penulisan bisnis dengan memanfaatkan perangkat lunak aplikasi yang tersedia Meliputi kemampuan melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensial Melaksanakan keterampilan penjualan dan menyusun aktivitas rencana penjualan Dengan memanfaatkan perangkat lunak khusus serta media audiovisual dan atau produk presentation Service Excellence Keahlian ini memerlukan kemampuan mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan Melaksanakan komunikasi efektif Melaksanakan penulisan bisnis Dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi yang tersedia Kemampuan mewujudkan kepuasan pelanggan dan menangani keluhan pelanggan Dengan memanfaatkan teknologi internet ataupun secara langsung Bisnis Marketing Research Yaitu kemampuan mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan Melaksanakan komunikasi efektif Melaksanakan penulisan bisnis dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi yang tersedia Kemampuan merencanakan riset terhadap sebuah merek Mengolah data riset dan melaksanakan event Bagian dari komunikasi merek Saya Pak Gus Nurkayo, Ketua Program Studi Diplomatika Manajemen Pemasaran Universitas Gunadharma Program Studi Diplomatika Manajemen Pemasaran berada di bawah naungan Direkturat Program Diploma Bisnis dan Perusahaan Yang bertujuan untuk mendidik calon-calon naga ahli media yang memiliki kompetensi tinggi di bidang pengasaran yang berbasis IT Untuk mencapai tujuan tersebut maka kegiatan belajar mengajar di Program Studi Diplomatika Manajemen Pemasaran Didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memandai Sarana dan prasarana fisik yang ada di Diplomatika Manajemen Pemasaran Adalah diantaranya laboratorium komputer, laboratorium akuntansi, laboratorium manajemen, dan laboratorium kewirausahaan serta iLab Selain itu juga didukung oleh dosen-dosen yang memiliki kompetensi tinggi di bidang yang masing-masing yang berkelar S2 dan S3 Kurikulum Program Studi Diplomatika Manajemen Pemasaran sudah dirancang sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan oleh BNSP Mahasiswa Diplomatika Manajemen Pemasaran harus lebih banyak berpraktek Muatan-muatan praktek di dalam Diplomatika Manajemen Pemasaran diperoleh mahasiswa melalui kegiatan magam, melalui kegiatan perguliran dana Dan juga praktek-praktek yang terkait dengan mata kuliah Mata kuliah yang ada di dalam Diplomatika Manajemen Pemasaran Lulusan Diplomatika Manajemen Pemasaran diharapkan akan menjadi tenaga ahli media yang profesional dan memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan oleh BNSP Keberadaan pendidikan tinggi di bidang manajemen pemasaran yang berbasis IT sangatlah diperlukan pada masa-masa sekarang ini dan juga di masa-masa yang akan datang Selamat bergabung di program studi Diplomatika Manajemen Pemasaran Universitas Gunadharma Bersama Universitas Gunadharma Masa depan diraih saat ini Baik Pemirsa UGTV, kita akan melanjutkan program literasi ini dengan membahas program studi D3 Manajemen Pemasaran Nah sepertinya tadi sudah saya perkenalkan, sudah ada ketua program studi D3 Manajemen Pemasaran dan juga sekretaris program studinya disini Jadi kita langsung saja bahas ya Pak Bagus dan Bu Titin, tadi sudah ada profile juga dari D3 Manajemen Pemasaran Nah terkait dengan itu, apa sebenarnya visi dan misi D3 Manajemen Pemasaran ini? Silahkan Pak Jadi untuk visi Diplomatika Manajemen Pemasaran ini, itu pada tahun 2022 itu menjadi program studi Diplomatika Terkemuka di bidang pemasaran Yang memiliki reputasi internasional dan juga melaksanakan tridharma yang holistik dan integratif Menyediakan tenaga ahli media di bidang pemasaran yang profesional tentunya dan juga kompeten Serta memiliki budaya dan jiwa kewirausahaan yang kuat dan berkontribusi nyata bagi daya saing bangsa Nah itu visinya, visi yang akan kita capai di tahun 2022 yang akan datang Sementara untuk misinya sendiri, program Diplomatika Manajemen Pemasaran mengembangkan misi Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas tinggi di bidang pemasaran tentunya Dengan kemampuan wira usaha yang kuat Sebagai sarana untuk menghasilkan SDM yang berkarakter profesional, kompeten di bidangnya Serta mandiri sesuai dengan kebutuhan pasar perja saat ini maupun yang akan datang dengan memanfaatkan IPTEC Yang pertama misi kita, misi yang berikutnya adalah menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat Dan kerjasama dengan pihak-pihak baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pemasaran Serta implementasinya pada aktivitas peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat dan dunia usaha Kemudian misi yang ketiga adalah mengembangkan dan menguatkan jiwa kewirausahaan bagi sivitas akademika khususnya makwa Dan lulusan serta melalui berbagai aktivitas kewirausahaan, program pendidikan Dan juga pelatihan dan praktek-praktek kewirausahaan Dan juga praktek-praktek kewirausahaan serta penyediaan sarana-prasarana praktek yang memadai bagi para mahasiswa Nah itu misi-misi kita, yang kita amban Baik, itu visi-misi dari program studi di bidang pemasaran ya Ada tambahan Bu Titin? Ya Mbak, jadi untuk mewujudkan visi dan misi ini diimplementasikan melalui Untuk kompetensi di bidang pemasaran, ini kita adakan yang namanya pembekalan kursus Jadi kita mulai dari semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4 Itu ada meliputi 3 kompetensi Yang pertama adalah sebagai operasional di bidang penjualan Kemudian yang kedua adalah di bidang layanan Dan yang ketiga adalah di bidang layanan Oke, baik Nah kalau begitu untuk kurikulum Pak, bagus Kurikulum D3 manajemen pemasaran ini seperti apa gambarannya? Kalau kurikulum, kita bisa perhatikan di sini Mata-mata-mata kuliahnya Kurikulum D3 pemasaran di desain itu sudah menyesuaikan dengan standar kompetensi Yang ditanggungkan oleh pemerintah Dan ini adalah BNSP dan Nasional Sertifikasi Profesi Seperti yang disampaikan Bu Titin tadi Di sini kurikulum kita akan ditujukan untuk mencapai 3 kompetensi yang disebutkan Bu Titin tadi Yaitu di bidang operasional penjualan, layanan merek, dan juga layanan pelanggan, dan juga pengelolaan merek Itu 3 kompetensi utama yang kita rancang ke dalam struktur BNSP Nah semua mata kuliah ini bisa diselesaikan dalam waktu 6 semester atau 3 tahun Dan jumlah totalnya itu 115 SKS Nah itu semua bermuatan praktek dan juga teori Dengan komposisi kurang lebih 60% teorinya lebih banyak Kemudian juga 40% prakteknya Nah praktek-praktek itu ada yang di laboratorium Ada juga laboratorium itu ada laboratorium komputer, laboratorium manajemen, laboratorium kewirausahaan Kemudian juga laboratorium yang lainnya tentunya Kemudian juga didukung juga sarana yang lain yaitu misalnya internet Kemudian yang bisa diakses di setiap kampus, lokasi, perpustakaan, dan ruang kuliah yang nyaman juga Bagi para mahasiswa Dan juga staff pengajar yang memiliki kompetensi tinggi di bidang pemasaran tentunya Nah itu desain kurikulum kita memang seperti itu Jadi lebih banyak prakteknya Baik, lebih banyak prakteknya ya Nah nanti di segmen 2 kita lebih bahas lagi ya Bu ya Prakteknya apa aja kira-kira selain tadi teori Baik pemirsa UGTV dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana tetap bersama kami di program literasi Karena sesaat lagi kami akan kembali